Gubernur Jambi Al-Haris Jumat pagi memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2022 di lapangan kantor gubernur. Dalam kesempatan itu, Haris mengajak dan menyatukan tekad dalam pengembangan pendidikan di Provinsi Jambi bisa bertambah maju. Meski sempat tertunda lantaran Idul Fitri, namun upacara Hari Pendidikan Nasional yang dikelar tingkat pemerintah Provinsi Jambi tetap dilaksanakan. Di lapangan kantor gubernur Jambi pada Jumat pagi dan berlangsung hikmat. Upacara ini dipimpin langsung oleh gubernur Jambi Al-Haris dan diikuti oleh seluruh kepala OPD di lingkup Provinsi, unsur forkopinda, tenaga didik, serta perwakilan dari siswa dan siswi. Gubernur Al-Haris menyampaikan bahwa pihaknya mendukung program dari pemerintah pusat dan berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan di Provinsi Jambi dari tenaga didik hingga peserta didik, sehingga mengeluarkan siswa dan siswi yang berkualitas. Ia juga mengatakan melalui momentum Hari Pendidikan Nasional ini dan banyaknya program pendidikan yang ditawarkan oleh pemerintah Provinsi Jambi, para siswa dan siswi harus mempunyai target untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya. Selain itu Al-Haris juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, untuk menyatukan tekat dalam membangun pendidikan di Provinsi Jambi.